Salam selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi pada hari Senin 9 November 2020 Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai dalam istirahat kami semalam Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Bila Tuhan senantiasa memberikan roh kudusmu Sehingga kami bisa mengerti apa yang ada di dalam firmanmu Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Amin Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan pada pagi hari ini Yaitu dengan tema sungguh-sungguh Nah renungan diambil dari Lukas 16 ayat 10-11 Yang pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Jemaat anak GKC Condong Catur Bacaan firman Tuhan pagi ini terampil dari Lukas 16 ayat 10-11 Yang demikian Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya Demikian firman Tuhan Terima kasih Dek Kesya pada pagi hari ini sudah membantu dalam membacakan firman Tuhan Nah Bapak Ibu serta Saudara yang terkasih Saya akan mengulang untuk ayat yang ke-10 Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Tentu kita setiap hari tidak lepas dari yang namanya masalah ya Bapak Ibu Baik itu masalah di dalam keluarga Di dalam masyarakat Di tempat kita bekerja Tentu kita Setiap hari menghadapi yang namanya masalah Nah adanya masalah yang besar Biasanya karena kebiasaan menganggap remeh Masalah-masalah yang kecil Dengan ucapan Ah kecil Seperti itu kok harus diribatkan Nah dengan mengatakan demikian Sebenarnya Kita sedang membuat lubang yang besar Dan pada akhirnya kita terperosok pada lubang itu Seharusnya kita tidak meremehkan Persoalan-persoalan kecil Seperti yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Pada kenyataannya Kita ingin segera mendapatkan tanggung jawab yang besar Dan penting Padahal Tuhan Yesus menghendaki Agar kita menunjukkan Rasa tanggung jawab dan setia Dalam perkara-perkara kecil dan sederhana Nah biasanya banyak orang seringkali memusatkan perhatian Atau hanya terfokus kepada hal-hal yang besar Sampai-sampai ia melupakan Meremehkan dan menyepelekan hal-hal kecil atau sederhana Padahal untuk bisa sampai kepada perkara-perkara besar Kita harus mulai dari hal-hal kecil Misalnya Untuk bisa mencapai puncak gunung Kita harus mulai pendakian dari bawah Atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa Perjalanan seribu mil Selalu dimulai dari langkah pertama Nah Oleh karena itu Selanjutnya Tuhan Yesus mengingatkan para murid Supaya Jangan sampai memiliki dua Tuhan Yaitu Tuhan dan Mamon Mamon sesungguhnya adalah harta duniawi Pengikut Tuhan harus bisa memilih salah satu Pilihan tersebut dapat diketahui dari Bagaimana pengikutnya menggunakan harta benda Jika Tuhan Allah tidak menjadi Tuhan dalam menggunakan harta benda Hal itu berarti harta bendanya yang menjadi tuannya Jika hal ini terjadi Itu berarti kita sudah melakukan yang berlawanan dengan perintah Tuhan Yesus Seperti orang parisi yang mengabdikan hidupnya Pada harta benda Dan menganggap bahwa gemerlap harta benda adalah tanda Bahwa seseorang diberkati oleh Tuhan Allah Kesetiaan dalam perkara kecil menentukan kesetiaan dalam perkara besar Contohnya tokoh dalam Alkitab yaitu Yusuf Yang selalu setia mengerjakan pekerjaannya sebagai buddha Sampai potifar memberinya kuasa atas seluruh rumahnya Di penjara pun Yusuf setia melakukan perkara kecil Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya Akhirnya Yusuf dilantik sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir Kemudian tokoh Daud Si bungsu yang tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya Juga orang yang setia Saat Nabi Samuel mengundang ke upacara pengorbanan Ayahnya malah menyuruh Daud menggembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor Akhirnya Samuel mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya Kebanyakan orang ingin langsung mendapat kepercayaan melakukan tugas besar dan terhormat Saat ini mungkin kita merasa hanya mendapat tugas kecil, sepele dan kurang berarti Walaupun banyak orang tidak mau melakukannya Tetapi tetaplah setia mengerjakannya secara bertanggung jawab Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita Bila kita setia dalam perkara kecil Dia akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi Karena orang yang tidak setia dalam perkara kecil Mustahil bisa setia dalam perkara-perkara besar Demikian Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Renungan kita pada pagi hari ini Selamat bekerja, selamat beraktifitas Tuhan memberkati Marilah renungan pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa Tuhan yang mengakasih, Tuhan yang senantiasa memberkati kami Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam renungan pada pagi hari ini Biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melakukan segala pekerjaan kami Dimanapun kami berada Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa setia dalam melakukan banyak perkara di muka bumi ini Secara bertanggung jawab Amin Terima kasih telah menonton